Intro Mas, masa buat kesenangan pacar sendiri aja gak bisa Iya, 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 iya Iya, 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 iya Aku akan datang nih Woyowoyuan kawan semua ketemu lagi bersama gue di Jojo Entertainment Yaps, semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan Banyak rejeki, digampangkan segala usahanya dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Asa Serta dipanjangkan usianya Amin Yaps, kembali Jojo Entertainment akan menyuguhkan dan mengulas tentang info dari sosok seorang aktris di era 1990-an Yang kerap kali dan terkenal dalam film-filmnya yang bergender panas dan juga merupakan seorang model Bagaimana ulasannya? Penasaran? Yuk, simak video selengkapnya Cak, cak Adalah merupakan seorang aktris, presenter dan juga seorang model di Indonesia Sebelum berkecimpung di dunia film yang sangat panas Ia memulai karirnya dari seorang modeling Dengan meraih beberapa penghargaan juara berbakat pada pemilihan diantaranya gadis sampul di tahun 1990 Siapakah dia? Ya, Ineke Kosherawati Aktris cantik yang bernama lengkap Ineke Kosherawati ini lahir pada tanggal 13 Desember 1975 di Jakarta, Indonesia Pekerjaannya merupakan sebagai seorang aktris atau pemeran, juga presenter dan juga seorang model Untuk tahun aktifnya yaitu pada tahun 1990 hingga saat ini Iya, untuk para pecinta film Indonesia pada era 1990-an Tentunya yang bergender dengan film-film yang kerap kali berdrama romantis Serta beradegan yang sangat wow, mengundang selera Siapa yang tidak kenal dengan sosok aktris cantik yang satu ini yakni Ineke Kosherawati Ineke Kosherawati lahir sebagai anak yang kelima niwan kawan dari enam bersaudara Kedua orang tuanya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah Dalam darah Ineke Kosherawati mengalir ke turunan dari Belanda nih wan kawan Jadi dari pihak ayahnya, Ineke Kosherawati Demikian panggilan akrabnya yakni Ine Yang mengawali karirnya dengan mengikuti berbagai lomba di Jakarta pada saat itu Kesuksesannya bermula saat dirinya mengikuti ajang gadis sampul pada tahun 1990 Dan berhasil meraih predikat juara berbakat nih wan kawan Ineke Kosherawati pun akhirnya memasuki sekolah model milik Peragawati senior yakni Oki Asokawati Yaitu yang berlogo Okiu Modeling Hal ini dilakukannya agar mempunyai dasar yang sangat kuat untuk terjun di dalam dunia modeling Nasib berkata lain nih wan kawan Sejak diajak temannya untuk menjadi figuran dalam sebuah film yakni film debut pertamanya yaitu Lupus yang keempat Ineke Kosherawati pun beralih haluan ingin menekuni dunia seni peran sepenuhnya Debut karya filmnya yang original yakni diawali dengan filmnya yang berjudul Diskotic DJ Yaitu pada tahun 1990 Kemudian berlanjut dengan Gadis Metropolis Yaitu pada tahun 1991 Serta Roda-roda Asmara di Sirkuit Sentul pada tahun 1994 Dan juga Pergaulan Metropolis yang kedua di tahun 1995 Di film inilah namanya mulai penar ya Atau terkenal di kalangan remaja kala itu Serta aktingnya di beberapa filmnya di Warkop BKI Dan perlu kalian ketahui Ineke Kosherawati pernah mendirikan perusahaan film yakni PT Gamal Golden Entertainment Ineke Kosherawati menjadi direktur utama di perusahaannya nih wan kawan Perusahaannya pun pernah melahirkan dua buah sinetron yang berjudul Bias-Bias Obsesi Dan Bila Esok Tiba yang diperankan aktor senior seperti Alex Komang dan Rudy Salam Dan Ineke Kosherawati pun pernah menjadi brand ambasador Pardah sejak tahun 2002 hingga 2018 Dan pada tahun 2018 digantikan oleh Ayana Chie Moon Ineke Kosherawati juga merambah dunia musik tanah air Indonesia nih wan kawan Dengan menjadi produser grup band You Know Tahun 2007 Ineke Kosherawati juga menjadi ikon saluran televisi berlangganan dengan nuansa yang sangat religius Dan Astro Oasis untuk nama channelnya Dan Ineke Kosherawati pun di tahun 2006 mendapat sebuah penghargaan dari Panasonic Award Yaitu sebagai aktris terfavorit untuk karya debutnya di film Istri Untuk Suamiku Yap suan kawan disini juga gue akan memberikan catatan list dari perjalanan Ineke Kosherawati Yakni filmografiknya yang dimulai debut karyanya yang pertama pada tahun 1991 Lewat film yang berjudul Misteri Ronggeng sebagai Anita Di tahun ini pula ada bisa naik bisa turun bersama Warkop DKI Yakni yang berperan sebagai seorang karyawati Kemudian di tahun ini juga dia kembali bermain film di Rini Tomboy Selang satu tahun yakni 1992 ada gadis Metropolis sebagai Fanny Kemudian di tahun 1993 ada Bagi-Bagi Dong Yakni kembali bersama komedi Warkop DKI Dan di tahun ini pula ada Ranjang yang ternoda sebagai Nina Kemudian Gairah yang nakal sebagai Siska Dan Lembaran Biru sebagai Clara Pada tahun 1994 di tahun ini Beliau sangat banyak sekali memerankan film-film layar lebar nih wan kawan Di antaranya yaitu Wanita Dalam Gairah sebagai Tara Kemudian Dewi Angin-Angin sebagai Giroro Kidul di film yang bergender laga ya Kemudian di tahun yang sama juga ada suami, istri, dan kekasih Dan juga ada pergaulan Metropolis sebagai Eneke Kemudian kenikmatan Tabu sebagai Mona Dan juga setetes Noda Manis sebagai Dewi Kemudian dilanjut dengan gadis Metropolis yang kedua sebagai Fanny Pada tahun 1995 ada Roda-Roda Asmara sebagai Desi Kemudian Ranjang cinta sebagai Carla Dan juga pergaulan Metropolis yang ketiga sebagai Eneke Kemudian Bebas bercinta sebagai Sally Dan juga Hangatnya cinta sebagai Gina Dan di tahun 2010 ada di bawah langit sebagai Maisaro Terlepas dari suksesnya di film-film layar lebar nih wan kawan Dan zaman eranya layar tancep, Eneke Kosarawati pun kerap kali menghiasi dunia hiburan di layar kaca Yakni di dunia per-televisian Yang mengawali awal karirnya pada tahun 1993 Lewat judul Prita-Prita-Prita Kemudian di tahun yang sama juga ada Padamu Negri Dan selang satu tahun 1994 ada Maisla Kemudian 1995 ada Mutiara Cinta Dan 1996 ada Jalan Kehidupan Selang satu tahun yakni 1997 ada Bias-Bias Obsesi Kemudian Tiraikasi yang terkoyak sebagai Dewi Dan saat aku mencintaimu sebagai Rianti dan juga Rintan Kemudian kipas-kipas Asmara Melangkah di atas awan sebagai Rita Dan pada tahun 1998 ada Mawar Sejati Mawar Berduri sebagai Laras Hati atau Laras Dan di tahun 1999 ada Sebening Air Mata Kemudian Setangkai Bunga Mawar dan juga Wajah Perempuan Dan di tahun milenial yakni pada tahun 2000 Hari-hari tanpa suami Kemudian di 2001 ada Jangan Ada Dusta sebagai Hanom Dan juga ada Padamu Aku Bersumpah Aku Cinta Kamu pada tahun 2002 Kemudian Jalan Lain Kesana dan juga Alung Di 2003 ada Ojo Dume Kemudian Jangan Ada Dusta yang kedua sebagai Hanum Di tahun 2004 ada Lorong Waktu sebagai Sofia bersama Deddy Mizwarni Dan di 2005 ada Mutiara Hati sebagai Arini Kemudian Jalan Takwa Dan di tahun 2006 ada Istri untuk Suamiku Kemudian berperan sebagai Alia Dan di 2007 ada Ketabahan Dan di tahun ini juga ada Andai Kutau sebagai Bunda Di tahun 2009 ada Kamulah Surgaku Kemudian Said dan Saidah Dan buku Harian Baim sebagai Alia Di tahun 2010 ada Rama dan Ramona sebagai Anissa Dan di tahun 2006 Yak 2016 yakni para pencari Tuhan Jilid ke-10 Sebagai Dewi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!